Welcome back to my channel Bang Tuto Di sempatan kali ini saya akan memberikan template-template kepada kalian Salah satu hasil dari templatenya seperti ini Kau lihat dirimu kau hudu Sebelum kau nilai kurangnya diriku Apa salahnya hargai dirimu Sebelum kau nilai silapkan dirimu Yang belum berlangganan di channel ini Atau baru pertama kali menonton video di channel ini Dan tertarik dengan konten yang saya berikan Silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga icon loncengnya Agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Aplikasi yang kita gunakan yaitu Big Slip dan Avoplayer Dan kalian juga siapkan background dan land artnya Dan juga musik atau lagu yang akan kalian gunakan Langsung masuk ke tutorialnya Kita masuk klikasi Big Slip Kita abis kotasnya terlebih dulu di aplikasi Big Slip Dengan cara klik icon urba kapital Klik edit Kita habis textnya Terus kalian tinggal ketik kotas yang akan kalian gunakan Apabila sudah kalian tinggal klik off Seperti biasa kita ubah fontnya terlebih dulu Dengan cara klik font Kalian tinggal pilih font yang akan kalian gunakan Kita klik Terus kita klik off Terus kita tinggal tambahkan garis tepi atau stroke Dengan jarak klik stroke kita enable Stroke width kita ubah menjadi 5 Terus kita tinggal checklist Terus kita tinggal sesuaikan kotasnya dengan jarak Kita tarik ke kiri yang icon titik yang ini Bila ditahan Kedip pencet akan berwarna biru Di dalam video Bila sudah Kalian tinggal perkecil ukuran kotasnya Dengan cara klik set Geser ke kiri untuk memperkecil Geser ke kanan atau klik icon plus Untuk memperbesar Bila sudah kalian tinggal klik centang Kita ubah kotasnya di tengah-tengah Dengan cara klik relative position Kita klik icon yang tengah atas dan bawah Terus kita checklist Terus kita tinggal tambahkan warna Dengan cara klik color Kita pilih kotas yang akan diberi warna Terus kalian tinggal pilih warna yang akan kalian gunakan Untuk warnanya terserah kalian Bila sudah kalian tinggal klik centang Kita tambahkan nama instagram Kalian dengan jarak klik icon plus Kita pilih yang text Kita klik edit Kita abis tagnya Terus kalian tinggal ketik nama instagram kalian Bila sudah selesai menulisnya Kalian tinggal klik saja Selesai Klik selesai Klik off Kita ubah fontnya terlebih dulu Klik font Kalian tinggal pilih font yang akan kalian gunakan Kita klik Terus kita klik off Kita tambahkan garis tepi Klik stroke Kita enable Kita checklist Kita tematkan di atas kotasnya Seperti ini Terus kita pilih yang relative position Kita klik yang tengah atas saja Terus kita checklist Terus kita hilangkan Backgroundnya agar transparan Dengan cara klik icon persegi Kita pilih yang transparan Kita tinggal simpan ke gallery Dengan cara klik icon share Pilih yang subscribe to gallery Untuk membuat kotasnya Sudah selesai Kita tinggal masuk klikasi Avoplayer Di sini saya akan memberikan Tutorial Cara mengganti Atau menggunakan Template yang ada di deskripsi Agar kalian tidak Kebingungan untuk menggunakan Atau Mengganti background Di Template yang ada di deskripsi Jadi saya buatkan videonya Karena masih banyak yang belum tahu Untuk cara menggunakan template Yang ada di deskripsi Pertama-tama kita masukkan Template yang sudah kalian download Dengan cara klik icon kota yang banyak Terus kita klik load from file Kalian Pilih penyimpanan hp kalian Jangan pilih yang download atau unduan Kita klik yang penyimpanan hp kalian Kita klik Terus kita tinggal pilih folder Yang bernama download Kita klik Terus kalian tinggal Klik saja template Yang akan kalian gunakan Atau Yang sudah kalian download di deskripsi Kita klik Nanti akan muncul disini Kita klik saja Disini kita mengubah Background Lineart Quatermark Dan Quotes Untuk cara mengubahnya Dengan cara Klik icon pencil Disini sudah terdapat Keterangan di bawah Tulisan image Untuk image background Untuk mengubah backgroundnya Dengan cara Klik image background Klik image Klik custom image Klik pick image Kita masukkan Background yang akan Kalian gunakan Kita cari terlebih dulu Background yang akan kalian gunakan Kita klik Terus kita tinggal Mengubah lineartnya Disini terdapat Tulisan image Lineart Kita klik Untuk mengubah lineart Klik image Klik custom image Klik pick image Kita masukkan lineart Yang sudah kalian buat Atau Dari Backgroundnya Kita klik Terus disini Terdapat tulisan Image Quotes Image Quotes Untuk mengubah Quotes Dengan cara Klik image Klik custom image Klik pick image Kita masukkan Quotes yang sudah Kalian buat Di aplikasi Pixie Lab tadi Terus Untuk image Watermark Cara mengubahnya Sama Dengan cara Klik image Watermark Klik image Klik custom image Klik pick image Kalian tinggal Pilih Atau cari Watermark Yang akan Kalian gunakan Kita klik Dan untuk mengubahnya Sudah selesai Untuk mengubah Background Lineart Quotes Dan watermark Sudah selesai Kalian tinggal Pilih Musik yang akan Kalian gunakan Dengan cara Klik icon Maksudnya Icon garis 3 Di pojok kiri atas Pilih yang Live dari Kalian tinggal Pilih Musik atau lagu Yang akan Kalian gunakan Kita klik Terus kita Tinggal Kembali ke Visualizer Kita Putar terlebih dulu Terus kita Tinggal Simpan ke Galeri Dengan cara Klik icon Unduh Terus kita Klik Export Semoga video ini Bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Like, Comment, dan Share Ketan teman-teman Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Karena channel ini Menuju 100.000 subscriber Dan apabila Kalian ingin Request Kalian tinggal Request Saja Di kolom komentar Tx 그러asi ner Ketan teman-teman tribe ku Ketan teman-teman Seja Ketanaju Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!